Tina Tun yang merupakan anggota DPR DDKI Jakarta periode 2019-2024 juga ikut disorot. Ada sebuah video viral di TikTok berisi rangkuman foto Tina ketika sedang selfie saat bertugas. Terima kasih telah menonton! Tina yang tidak terima dengan tudingan tersebut buka suara lewat unggahan video di Instagramnya. Pada Rabu 7 Oktober 2020, Tina menuliskan, di TikTok ia hampir tidak pernah upload tentang pekerjaannya. Mengenai kesibukan pekerjaannya, lebih banyak di uploadnya di Instagram. Mungkin karena situasi politik yang sedang panas, dan mungkin juga karena ia adalah wakil masyarakat yang main TikTok juga, makanya diserang oleh publik. Terima kasih telah menonton! Tina memaklumi makian yang dialamatkan kepadanya lantaran kini tengah heboh pengesan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya adalah anggota DPRD dan bukan DPR RI. Menurut Tina, itu semua bukanlah bentuk pencitraan. Ia juga dengan tegas menyatakan selama ini sudah bekerja dengan baik. Mengakhiri penjelasannya, Tina yang menyebut bahwa foto selfie yang ramai diperbincangkan, ia ambil sesaat sebelum mulai rapat atau sesudah rapat. Ia mengatakan tidak pernah melakukannya itu pada saat rapat berlangsung.